Oke Bang, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengatasi blue screen of death atau mungkin ya biasa dikenal dengan BSOD atau mungkin blue screen doang ya dan sebenarnya menurut saya nih ya, ini blue screen itu ada dua ya jenisnya jadi ada yang bisa di fix dan ada yang gak bisa di fix ya tapi ya walaupun gak bisa di fix, tapi ujung-ujungnya bisa juga di fix ya dan ini sebenarnya menurut saya juga ya, ini ada penyebabnya ada beberapa gitu ya contohnya Windowsnya itu kebanyakan not response, ya ini ada beberapa juga sih ya jadi faktor untuk Windows not response ini dan yang kedua adalah registry yang hilang atau mungkin ya kayak apa ya, registry itu pokoknya registry lah ya atau mungkin driver yang gak cocok atau mungkin ya Windows update-nya terlalu baru dan hasilnya gak pas sama laptop kita gitu ya dan ya masih banyak gitu ya dan ini di video kali ini saya akan memberikan yang bagaimana cara ya mengatasinya dengan driver ya karena waktu itu saya pernah punya laptop ya kan, laptop yang sebelumnya saya ini itu laptopnya itu pernah sampai blue screen karena ya itu laptopnya lemot banget karena drivernya gak bisa di install padahal saya mau install tapi gak bisa dan yaudah gitu ya jadi ya blue screen terus, hasil jadi nge-lag gitu ya laptopnya nah untuk update-nya sendiri, disini saya menggunakan GeForce Experience ya kalau misalnya kalian menggunakan NVIDIA kalau misalnya kalian menggunakan AMD, kalian cukup ke AMD-nya aja ya atau mungkin ya kalau misalnya kalian menggunakan Intel, kalian bisa ke Intel-nya langsung atau menggunakan driver booster yang versi Steam ya dan kalau misalnya ini kalian gak cocok gitu ya drivernya itu biasanya atau mungkin drivernya terlalu tua itu biasanya gak cocok sama VGA-nya dan alhasil ya bakal jadi lemot dan alhasil blue screen gitu nah sebenernya blue screen ini yang tadi itu gitu ya ada yang bisa di fix ada yang enggak nah maksudnya gimana bang? jadi kalau misalnya yang di fix itu bisanya itu kalau misalnya cuma kalau misalnya blue screen terus nge-restart itu bisa nyala lagi dan kalau misalnya yang gak bisa di fix atau mungkin ya kayak gak bisa di fix dengan cara yang kayak begini maksudnya itu ya kalau misalnya blue screen itu gak bisa masuk ke laptop atau mungkin ke PC-nya lagi atau ke Windows-nya gitu ya itu berarti itu gak bisa di fix, cara nge-fixnya ya berarti cukup install ulang gitu ya jadi ya memang agak harus berhati-hati ya untuk blue screen ini dan disini saya sedang menunggu saja Nvidia installer ini nah bang kok kalau lu bikin tutorial kok lu gak pernah to the point gitu sebenernya saya pingin gitu to the point cuman kalau misalnya gak dijelasin sih cuman kasih tutorialnya doang gitu ya yang nonton juga gak nambah gitu ilmunya kalau gak nambah ilmunya ya ngapain nonton juga sih ya dan ya memang sih memang sudah kebiasaan ya kalau misalnya saya bikin tutorial memang gak selalu to the point aja atau mungkin tutorialnya doang tapi ada penjelasannya juga gitu ya ya biar lu gak bingung juga sih jadi kalau misalnya lu ditanya sama orang gitu walaupun lu tahu caranya tapi lu gak tahu dasarnya ya jadi lu bisa jawab kalau misalnya lu gak dikasih tahu ya gak tahu juga gitu jadi ya bingung gitu kalau misalnya ditanya sama orang lain nah disini sepertinya udah mau kebuka ya dan kalau misalnya kalian menggunakan AMD atau Intel kalian bisa menggunakan disini AMD.com ya kalau gak salah ini tiba-tiba aku buka AMD.com ya AMD.com AMD.com driver lah ya contohnya disini kita akan AMD graphic driver dan disini kita akan ke scroll down itu bukan disini ya kayaknya di drivers and support disini kita akan klik disini kalian cukup tinggal pilih aja ya kan kalian mau pakai APU atau mungkin CPU ya itu terserah kalian tapi kalau misalnya APU itu accelerated processing unit ya kalau gak salah ini oh iya ini graphic ya graphic ini ada graphic ini ada untuk prosesor ya dari AMD ini dan kalian tinggal pilihin aja tinggal cocokin dengan versi yang kalian punya ya dan disini kalian tinggal misalnya pilih-pilih kayak begitu dan disini kita akan produk kita akan cari dan udah gitu ya kalian tinggal download kalian tinggal install gitu dan setelah itu kita akan exit saja dan disini kita akan kembali ke Nvidia ya disini kita akan ke driver saja disini dan disini nanti akan ada update disini kalau misalnya ada update dan kalau misalnya gak ada update berarti ya itu udah paling baru gitu dan disini kita akan download nah sebenarnya driver ini ada yang WHQL ya WHQL dan non-WHQL jadi non-WHQL ini kalau gak salah masih belum dites ya kalau gak salah ya cuman kalian bisa cari-cari di google dan dan WHQL ini yang udah pasti cocok sama drivernya ya gitu ya atau mungkin sama VGA nya dan sebenarnya untuk nunggu ini gak harus di videoin kalian cukup download aja disini dan setelah di download di install dan udah gitu ya dan gampang banget dan cukup sekali klik aja kalau misalnya ada tulisan express installation ya kalian klik aja yang express jangan yang custom karena kalau misalnya kalian gak ngerti ya bakal ribet juga gitu dan sebenarnya ya kalau misalnya kalian pengen ngefix blue screen kalian bisa coba cara ini dan bang kalau misalnya saya masih gak bisa pakai cara ini gimana ya berarti masih ada cara lain gitu karena ya kalau misalnya untuk ngefix masalah pada komputer atau laptop itu gak cukup satu secara pak jadi ada beberapa cara gitu jadi ada beberapa alternatif gitu ya nah kalau misalnya kalian berhasil menggunakan cara ini silahkan komen di bawah dan kalau misalnya gak berhasil silahkan komen di bawah ya jadi saya akan mencoba untuk bikin fix yang lainnya jadi fixnya gak cuman ada satu gitu ya dan ya jadi cukup segitu doang video tutorialnya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe seperti biasa nama saya R.I.D. Tutorial Berkasihan dan thanks for watching bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax